selamat menikmati 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 menikmati lari dari segala sesuatu menikmati menikmati kehidupan seorang manusia baik di dunia menikmati menikmati segala sesuatu menikmati 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 makanya menikmati menikmati jelas secara selamat menikmati selamat menikmati dalam program selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati sehingga wajar lah kalau kita belum bisa menilakan rasa ujib maka ketiga ilmu ini sangat penting ilmu tawhid ilmu syariat ilmu fikih kemudian ilmu tasawuf maka untuk cara menghilangkan kebodohan ini adalah ya untuk zaman sekarang kita hanya cukup mendekati orang-orang alim duduk bareng dengan mereka hadir majlis ilmu hadir majlis ilmu yang disitu diajarkan Bagaimana agar Kenal ilmu fikih Ilmu tata cara sholat Tata cara berwudu Kemudian juga ilmu-ilmu tasawuf Pasti dalam satu majlis itu Akan dikaji dua ilmu ini Ilmu fikih, ilmu tasawuf Pasti Maka kita harus sering-sering doang hadir majlis ilmu Banyak sekali dekat-dekat kita Yang membuka majlis-majlis Kita datang nih Dan juga Perbanyak literasi Kita baca-baca buku Memang untuk saat ini Terlebih ada Ada handphone Kita lebih senang menyaksikan daripada Membaca Menyaksikan, mendengarkan lewat youtube Ini akan melemahkan literasi kita Kita perbanyak baca Kita targetkan satu buku ini Berkata berapa hari Untuk memperbanyak wawasan Kita utamakan juga yang kita baca adalah Kebutuhan-kebutuhan kita Di akhirat nanti Nanti Kalau pun ada yang kurang difaham Bisa tanya Ke orang-orang Alim Setempat Maka intinya Intinya adalah Allah menyuruh kita Agar kita itu Nuntut ilmu dulu Sebelum kita Melanjutkan panjaran kita Nuntut ilmu dulu dong Biar gak kesasar itu maksudnya Biar tahu alamatnya Kan gitu Kemudian yang kedua Firor yang kedua itu adalah Dari kebiasaan Bermalas-malasan Menuju ke Kesungguhan dalam beramal Ya ini Malas itu adalah virus Yang menjakit setiap manusia Menjakit setiap manusia Biang penyakit Yang sangat berbahaya juga Dan merusak kehidupan dunia akhirat Seorang Dan kemalesan sendiri Itu sebenarnya Menggerogoti Kesuksesan dan kemuliaan Hidup seseorang Dia tidak tahu Mau ngelakuin apa gitu ya Males Solat aja ya Yang penting males Solat lima waktu Tanpa ada pengembangan Peningkatan Kerja males Baca males Ngaji Adil ilmu males Pengen HP-an Di kamar Ini sangat bahaya Orang-orang seperti ini Sangat bahaya Dan Ini tanda-tanda juga Orang itu jauh dari Allah Orang yang dekat dengan Allah Tentu dia akan selalu Bersungguh-sungguh Dalam hal apapun Ibadahnya Kerjanya Karena yang dituju adalah Allah Dia akan selalu tergugah Ingin memberikan manfaat Untuk dirinya sendiri Dan untuk orang lain juga Terlebih Bagi kita yang sudah Berkeluarga Kita sudah punya istri Maka sangat berbahaya ini Sifat males Memang Males itu Akibat ya Akibat Pasti mempunyai sebab Ada orang males karena Tertimpa masalah Ada orang males karena Dia tidak mempunyai target Ada Males karena Sebab-sebab lain Contoh saja Kita juga sama Manusiawi Kita pernah males Bahkan seringnya Kita dijumpai Males itu Ya Biasa hal-biasa itu Yang Kurang ajar itu Kalau sudah betah dengan Kemalasan Kita dulu juga pernah Waktu belajar Males itu Kenapa? Ternyata kita lihat-lihat Apa sih sebab males Saya Ternyata Kita males dulu Meroja Karena tulisan saya Yang jelek Males itu kan Akibat Pasti punya sebabnya Ya mulai dari Belajar Pertama belajar itu Kita harus mempersiapkan Tulisannya yang bagus Bukunya yang bagus Biar nanti suatu hari Ketika pengen mutolak Kita betah Bacanya Tidak males Nah ini Contoh kecilnya Atau mungkin kita males Dalam bekerja Cari sebabnya Kenapa kita males Sebab kerja itu Pertama mungkin Karena kita kurang cocok Dalam pekerjaan kita Atau karena kita menemukan Males yang kurang Frekuensi dengan kita Kan gitu Males itu adalah Akibat Cari sebabnya Sebabnya apa Lalu kita tinggalkan Kan gitu Dan harus optimis dong Optimis Jangan menyerah Harus punya spirit Fighting Jangan menyerah Jangan putus asa Karena ada beberapa orang Yang mereka itu males Karena Itu Ngerasa Ngedown dulu ya Ngedown dulu Aduh saya nih Orang gak bisa apa-apa Pengen kerja pun Gak tau kita gak bisa apa-apa Mau ngelakuin ini Mau itu Orang saya gak bisa Daudah lah Mending pengangguran saja Atau orang yang males Dalam belajar ya Saya emang gak mungkin Lulus Jangan kan Ring satu lulus aja Gak mungkin Sudahlah Saya berhenti saja lah Kuliah Berhenti saja Lah ini loh Kayak gini-gini nih Perlu kita pangkas Terlebih Urusan kita dengan Allah Jangan sampai males dong Usaha kita untuk Lebih dekat dengan Allah Jangan sampai terputus Lulus sholat kita Memang harus dilawan Segala sesuatu Kita harus paksakan dulu Baru nanti akan terbiasa Kalau gak dipaksakan Ya gak akan terbiasa Orang-orang yang Mungkin saat ini Sudah sampai Bisa melakukan Sholat malam Ratusan rokaat Mungkin dari dulu Dia sudah berjuang Sehari Dua rokaat Nanti ditambah Hari selanjutnya Empat rokaat Tambah lagi Sehari rokaat Tambah lagi Itu kan perlu perjuangan Perlu memaksakan Sehingga lama-kelamaan Sudah terbiasa Kalau sudah terbiasa Enak Bahkan ketika kita Meninggalkannya pun Kita ngerasa Bersalah banget Pengen dikobo Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Adalah Firor dari apa Dari merasa Sempit Sempit Hati Yang sumpak Memikirkan Urusan rezeki Ini harus kita Tinggalkan ini Ngerasa sumpak Dengan urusan rezeki ini Sehingga kita bisa Lapang hati kita Sudah kita pasrahkan Urusan rezeki kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dan apalagi orang yang Berjuang Ingin dekat dengan Allah Orang yang bertakwa pada Allah Akan Allah Berikan dan keluar Akan diberikan rezeki Dari Ada yang tidak terduga Kalau kita berbicara rezeki Sebenarnya ini loh Kata Imam Ghazali Rezeki itu ada empat Ada rezeki madmun Dijamin Ada rezeki yang maksum Yang dibagi Ada rezeki yang Memluk Yang dimiliki Dan ada rezeki Yang maw'ud Yang sudah dijanjikan oleh Allah Rezeki yang dijamin itu Seperti apa sih Ya seperti makan Minum Untuk kehidupan Sehari-hari kita Ini namanya madmun Sudah dijamin oleh Allah Maka kita wajib untuk Tawakal urusan rezeki Yang model ini Rezeki madmun Yang sudah dijamin Rezeki makan Minum Kehidupan kita Karena yang menjamin Allah Allah menyuruh kita Untuk beribadah Ya bakal menjamin Kesehatan kita dong Bakal menjamin Kehidupan kita Makanya Luar biasa Orang yang Yang gak tawakal Urusan rezekinya pada Allah Apa sih masih takut Gak bisa makan itu Karena dengan Binatang Binatang sudah pasrah Walaupun beda alam Walaupun beda alam Tapi masih bisa makan Sudah dijamin oleh Allah Urusan Urusan rezeki Makan Minum Dan lainnya Ini yang pertama Kemudian Yang kedua Rezeki maksum Rezeki yang sudah dibagi Yang sudah dibagi Yaitu yang sudah dikatakan oleh Allah Dilauhi mafuz Rezeki fulan Bakal punya mobil Tiga Rezeki fulan Bakal Punya Hanya punya sepeda ontel Misalkan Rezeki fulan sehari Cuma 100 ribu Rezeki fulan sehari Cuma 50 ribu Sudah ditentukan Dilauhi mafuz Ya Sudah ditentukan Maka biarpun kita kerja keras Apapun ya Kita Kita tabrak semua Hukum-hukum syariat Nggak mikir Hal-haram yang penting Kerja Ya kalau rezekinya segitu Ya segitu Dan rezeki Nggak bakal ketuker dong Nggak bakal ketuker Ketimam Shafi Alim Itu Rizki Layakuluhu gairi Fatma'ana Bali Aku tahu Kalau rezekiku itu Tidak akan Dimakan oleh orang lain Maka saya tenang-tenang saja Kita pun tidak bisa makan Rezeki orang lain Kalau rezeki Itu adalah rezeki kita Ya bakal nyampe ke kita Kan gitu Sebenarnya ada Kisah unik Cuman ini Waktu yang sempit Kita akan lanjut Ke Model rezeki yang berikutnya Tadi rezeki Rizki maksum Rizki yang sudah dibagi Kemudian rezeki mamluk Yang dimiliki oleh kita sekarang Kemudian juga ada rezeki mawud Yang dijanjikan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa Akan Allah berikan rezeki Berikan rezeki Entah itu rezeki ma'nawi Rezeki hissi Rezeki ma'nawi adalah Allah akan menjanjikan kepada orang-orang bertakwa Ketenangan hidup di dunia Itu juga termasuk rezeki loh Rezeki itu apa sih Sesuatu yang Kita Nikmati Sesuatu yang kita kenakan Sesuatu yang kita makan Nah itu rezeki itu Sementara ini kita mungkin Persepsi kita rezeki itu ya Ya harta benda Mobil Handphone Kulkas Elektronik lainnya Itu rezeki itu Padahal rezeki itu ya Sesuatu yang kita nikmati Apapun itu Itu adalah rezeki Kita bisa memandang Itu adalah rezeki Kita bisa mendengar Kita bisa berbicara Kita bisa hidup Bernafas Ini rezeki semuanya Itu dari Allah Ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semua yang kita nikmati Semua yang kita kenakan Sekarang pakaian Dan sebagainya Itu juga rezeki Rizki itu luas maknanya Gak sempit Ya Itu Kemudian rezeki ma'ud ya Rezeki ma'ud adalah rezeki Yang dijanjikan oleh Allah Untuk hamah-hamahnya bertakwa Itu Kemudian Ini Orang awam ya Fiornya orang awam Dari tiga hal Dari kebodohan Kemudian Dari kemalasan Dari Sempitnya hati Sumpaknya hati Memikirkan rezeki Nah ini kita harus kabur Dari tiga hal ini nih Kata Allah Entah harus kabur dulu Dari tiga hal ini nih Sebelum menempuh Ke perjalanan yang Selanjutnya Kemudian ada nanti Fiornya orang yang khusus Fiornya orang khusus Beda lagi ya Fiornya orang khusus itu adalah Fior dari Kabar-kabar yang disampaikan oleh Al-Quran dan Hadis Yang terkait hal-hal Gu'ib Ini sudah akan ditinggalkan Oleh golongan orang ini Menjadi gambaran-gambaran Yang jelas bagi mereka Kemudian juga Fior dari Hukum-hukum syariah Tentang ilmu dan amal Menuju ma'rifat ilahiyah Jadi Golongan ini Mereka sudah menguasai ilmu Mereka juga sudah beramal Cuma tinggal Bagaimana dia menuju ke Ma'rifat ilahiyah Sudah mulai Mendalami lagi Tentang pengetahuan dia Kepada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti di atas itu lagi ada Khusus di atas khusus Orang-orang khusus di atas khusus Ini Mimadun al-haq ilal-haq Fior dari Suatu Semua makhluk Fior dari semua makhluk Kepada sang pecimta makhluk Wal-fior minal-fior ilal-haq Intinya sampai di titik Dimana dia itu merasakan Tidak ada suatu apapun Pekerjaan apapun Hal apapun Yang ada adalah Yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Dia selalu Merasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Bila khusus Untuk kami pribadi Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi hamba-hambanya Yang selalu berupaya untuk Taqurb Pada Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan keikhlasan Selalu sambungan orang-orang soleh Amin Dan mudah-mudahan kita Semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Al-Fatiha 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 Baik, orang-orang nabi-nya Mohon maaf Wa la'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahami dengan baik dan benar Secara terdapat mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih juga untuk sahabatku atas Kebersamaannya Dan kami ajakkan terima kasih Kepada rekan-rekan Radio Knetwork Yang sudah berilai acara Sembut menteri Di kesempatan pagi hari ini Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Majalengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 189 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuburaya Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingga Radio KU 87,6 FM Berbukal Tim Radio KU 106,3 KC Gemar Tapura Dan Radio KU 93,6 AC Besar Baik, ucapkan terima kasih Untuk semuanya sahabatku ya Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilah ilah Anta astaghfiruka wa atuh milik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!